Hi guys, welcome back to my channel, my name is Tita and Tyra and today I'm not only a content creator but I'm coming on this channel as a beauty brand founder Jadi aku tau aku lumayan jarang bikin video mengenai second date, I mean like hampir setiap hari aku pasti ada ngomongin second date di vlog, di video ini itu pasti ada sedikit promo second date Tapi aku belum pernah bener-bener bikin video kayak second date launch gitu deh kayaknya Karena aku tuh gak mau terkesan terlalu hard sell, terlalu menjual banget produk ke kalian Tapi karena hari ini aku so excited itu akhirnya second date ada produk baru lagi Setelah berbulan-bulan kita belum mau ngeluarkan makeup product, jadi pertama kita keluarin Milky Gel Lip Tint Setelah itu kita keluarin Anti-Bacterial Hand Sanitizer Cream Setelah itu sekarang kita ada Insta Peach, our third product in Second Date Beauty Packagingnya bener-bener selucu itu sih guys, jadi ini adalah eyeshadow palette Kita udah formulasi ini dari April 2019 Jadi even sebelum beauty brand kita launch, karena kita launchnya di akhir Februari 2020 Bayangin guys berapa lama kita formulasi ini Aku kan jadi Head of Research and Development Jadi aku yang pilih-pilih warna, aku yang tes ke semua temen-temen, semua bak di rumah, semua temen influencer juga Lalu aku pilih warna-warna yang cocok ke semua skin tone Lalu aku juga mentingin formulasinya tentunya harus matte-nya itu battery dan pigmented, velvet metallic-nya itu harus agak basah dikit, lalu sangat pigmented sekali Lalu pressed glitternya juga gak terlalu susah untuk seorang beginner pakai, I'll show you guys in a little bit later Dan juga ada micro glitter shimmer Nah ini tuh kayak shimmer, tapi glitternya tuh kecil banget Partikelnya tuh sekecil virus corona Gading, serem banget ya metafornya ke virus corona Tapi bener-bener kecil banget micro glitternya Di saat kamu kalau pakai dan kena matahari tuh bener-bener shiny-nya Tereng-tereng-tereng-tereng-tereng gitu It looks like Tinkerbell Fairy Dust So I'm super excited about this palette We put so much work into this Dan kita lanjut juga pakai augmented reality Dimana kalian bisa ngeliat dunia Peach Island melalui HP kalian Dan kalau misalnya kalian belum pernah nyobain Aku akan taruh link-nya di description box Without much further ado, let's unbox Insta Peach Eyeshadow Palette by second date Alright, so first off, we have a super high quality box Jadi dia itu konsepnya membuka seperti ini So cute, tulisannya I feel peachy Bahkan milih rose gold foil ini aja kayak memakan waktu seharian Karena tipe foil tuh banyak banget warna Jadi we wanted everything to be perfect Bahkan milih warna pink ini, warna hijau ini, warna boxnya Semuanya itu bener-bener kayaknya revisi lebih dari 100 kali ada guys Itu gak lebay Kayaknya graphic designer kita udah mau muntah kalo ngeliat kotak ini Karena dia revisi dan revisi dan revisi Lalu di sampingnya kita taruh bumper Jadi ini akan membantu memproteksi eyeshadow palette kita Walaupun eyeshadow palette kita udah terbuat dari Dan harusnya gak gampang pecah ya Kalo misalnya kalian pecahin, aku bingung deh Karena ini, tuh, bagus banget kualitasnya Dan ini akan extra protection lagi Jadi kalo misalnya JNE deliver, ya gak gampang kejeduk gitu Alasan kenapa kita bikin kotak seperti ini Walaupun dia lebih mahal daripada kotak normal Kita ingin meminimalisirkan plastik yang kita pake Karena kita mencoba untuk bikin packaging kita se-eco-friendly mungkin Dan bahkan di samping boxnya ada detail D-Boss second date Jadi di dorong masuk itu, itu namanya D-Boss Dan kalo misalnya kalian beli lebih dari satu palette Kalian liat dari samping, liatan logo 2MD8 alias second date Keren kan? It's these little details that took the longest time to perfect And to brainstorm And we just want you guys to feel like everything is very personalized And very thought through Gak ngasal kayak, nih eyeshadow palette Gitu loh kayak, bener-bener dari semua segi produk tuh kita mikirin Oke, jadi let's go on to this This is gonna be our signature eyeshadow palette packaging from now on Kita mengikuti desain dari Milky Gel Lipton kita Yaitu cream, soft touch Jadi dia dove gitu Rasanya tuh kayak agak karet-karet gitu loh Namanya soft touch Lalu tulisan second date di dalam warna maroon Yang sesuai branding kita banget Di bawahnya ada tulisan Your Eyeshadow Palette Di belakangnya ada keterangan semua warna-warna Jadi kalo misalnya kalian mau tau warna flash itu Warna yang ini Karena dia mirip flash manusia Warna yang agak coklat-coklat kayak warna kulit gitu loh So let's begin Kalian gak tau betapa excitednya aku sekarang Hati aku berdebar-debar Karena kalian ngerti gak sih? Aku tuh udah pake ini setahun setengah Dan setiap kali ada yang tanya Itu eyeshadow apa, cahaya bagus banget glitternya Itu eyeshadow apa? Aku gak pernah bisa share ke kalian Dan aku selalu yang kayak Tengen banget kasih tau tapi kayak gak bisa gitu loh Dan sekarang aku bisa tunjukin langsung Buka langsung, swatch langsung Rasanya tuh Kaya tic-tac-tag sih Rasanya tuh seperti iron man Dan kalo misalnya buka tuh rasanya tuh satisfying banget tau Tageaaan Cakep banget ya Terus tutupnya juga suaranya tuh Perfect, so perfect Jadi ini dia warna-warna insta peach Gak semua warna itu warna peach Walaupun nama palette-nya insta peach Karena aku tuh paling gak suka eyeshadow palette yang gak complete Yang gak bisa meng-complete satu make-up look gitu loh Aku tuh pengennya kalian bawa ini kemana-mana Mau ke kantor, mau ke puncak, mau ke Bali, mau ke luar negeri Ini tuh udah cukup merangkut seluruh eyeshadow yang kalian butuh Kita ada yang buat inner corners, kita ada yang buat top of the lid Ada glitter di tengah, kita bahkan ada pressed glitter buat glam Kalo misalnya kalian mau clubbing atau date night di malam hari Ini tuh bagus banget, pressed glitter ini Kita ada warna cream beige seperti ini untuk all over the lid Untuk nge-set primer atau concealer di mata Lalu ada banyak warna coklat yang warm dan juga neutral Jadi buat kalian taruh di crease Buat kalian everyday natural make-up look Dan itulah alasan kenapa di video hari ini Aku akan bikin natural make-up look yang bener-bener cocok untuk beginners Dan nanti aku akan bikin look yang lebih drama, yang lebih glam Nah sedikit disclaimer, sebenernya aku hanya seorang beauty vlogger Aku bukan pro make-up artis Jadi kalian bisa ngeliat aku sebagai cewek yang pencinta make-up Pencinta eyeshadow Tapi bukan pro Jadi kalo misalnya aku aja bisa Berarti kalian juga bisa bikin make-up look yang bombastis Aku akan mulai dengan concealer Dan ini aku pake sebagai primer Aku gak pernah skip step ini Karena aku tuh pengen eyeshadow aku tuh bener-bener keliatan banget warnanya Karena warna kulit kita tuh ada urat-urat Dan juga agak berminyak sedikit Jadi bagaimanapun tetep harus di prime dulu Tuh jadinya tuh kita ada blank canvas gitu loh Kayak kita start from fresh mulai dari nol Biasanya concealer dan primer itu agak lengket-lengket Jadi kita harus set pake bedak atau pake eyeshadow Makanya aku masukin eyeshadow color yang bener-bener mirip kertas Atau warna kulit terang gitu Jadi kita pake kuas yang bulat seperti ini Tadeng Tap off the access Lalu kalian pake warnanya di seluruh kelopak mata Aku tau ini aku baru pake warna yang netral Tapi aku aja udah excited banget Karena dia tuh kayak bener-bener buttery gitu loh guys Terus gampang banget untuk di blend Tuh liat gak sih? Kayak gak patchy sama sekali Oke sekarang aku mau apply warna crease color Aku akan pake this warm medium brown shade Namanya M-Peach Kenapa M-Peach? M-Peach tuh maksudnya kayak Kind of like marahin seseorang Tapi secara legal Seperti itu Aku cari di google translate Bahasa indonya ada mendakwa Atau mencurigai Wah serius banget ya Makanya aku pilihnya untuk warna coklat ini Warna ini tuh berwibawa banget Menurut aku kayak coklat Serius Tapi masih fun M-Peach Udah gitu Walaupun definisinya serem Tapi tulisannya lucu M-Peach Ada peach-nya Sedangkan peach kan kayak cutie gitu ya So that's why we chose the name M-Peach I'm gonna use a dome brush Tap up the access Jadi disini kita cari bola mata kita Itu adalah dimana crease kita berada Lalu kita akan Masuk ke wind swiper motion seperti ini Lihat deh guys Pigmatnya Gak main-main Kayaknya aku harus Blend dulu Pake kuas bersih Dan matte eyeshadowsnya tuh blendable banget guys Jadi disaat aku aplikasikan warnanya Dia tuh gak langsung mati di satu tempat Dia tuh masih bisa digerak-gerakin Masih bisa pake kuas bersih Diblend luarnya Biar lebih feathery Ya biar dia gak patchy Dan dia sama sekali gak patchy Lihat gak sih Patchy itu maksudnya Kayak tiba-tiba di bagian sini Ada lebih gelap dikit Disini lebih gelap dikit Itu artinya dari patchy Tapi ini sama sekali Enggak Kayaknya aku gak harus ngomong banyak Kalian tinggal nonton video aja Udah keliatan ya Gampang banget pakenya Ini orang yang cupu Pake eyeshadow aja Bisa banget guys Karena Sahabat-sahabat aku Yang sama sekali gak pernah pake eyeshadow Mereka pake jari aja Udah jadi Karena ini adalah Insta peach palette Aku pengen bikin Look ini agak lebih peachy Biar sesuai dengan nama Jadi kita akan pake peach perfect Kayaknya udah Self-explanatory ya namanya Gak usah aku jelasin Intinya dia itu True peach color Yang bener-bener Perfect banget Untuk semua skin tone Dia gak terlalu pink Gak terlalu merah Gak terlalu kuning Dia pokoknya True peach perfect Peachy shade Dan untuk warna ini Aku akan taro Di tengah-tengah Kelopak mata Dimana aku belum pake eyeshadow Sama sekali Blendnya gampang banget Pake jari aja guys Bener-bener gak bisa ngeliat Garis dimana Peachnya memulai Dan berakhir gitu loh That's the type of eyeshadow Formula that I was looking for See how easy it is To blend Menurut aku warna peach itu Warna transisi sempurna Untuk memasuki dunia Eyeshadow berwarna Jadi gak terlalu strong banget Kayak warna merah Atau warna hijau Tapi dia tuh masih soft Masih mendekati skin tone kita Sebagai wanita Indonesia Atau wanita orang Asia Tapi pas kita pake warna ini Di model bule kita Itu juga bagus banget Jadi buat pro makeup artis Ini bisa banget kalian pake Ke bule-bule Even the darker skin tone Like our black Model this looked perfect on them too And now I'm gonna continue on A shimmer shade Karena ini lebih ke natural easy makeup ya Kita tetep pake jari I love 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 this gold shade I think this is actually my favorite eyeshadow color In this palette It's called sunshine Sesuai dengan namanya Seperti matahari bersinar Dan super cakep banget Kalian liat aku swatch di jari Beneran kayak matahari bersinar gak sih Jari aku udah agak kotor dari eyeshadow-eyeshadow sebelumnya Nah buat shimmer Kalian boleh taro di bagian tengah dari kelopak mata Jadi kalian liat aja pupil kalian Nah taro di atasnya itu Biar mata kita tuh pop ke depan Dan lebih berdimensi ke depan gitu Berarti gak sih? So I'm just gonna use that And I pop it in the center Look at that Oh shoot It's so nice Look at that Langsung di blend aja Kesamping-samping Pigmentasinya bener-bener no play play Gak main-main Gak kaleng-kaleng No can-can Look at that Oh so nice Oke kita akan lanjut Sekarang aku mau pake warna coklat tua ini Namanya Sepia Ini bisa banget kalian pakein sebagai eyeliner juga Tapi hari ini aku akan pake Untuk bottom lashes It's not titan without winged eyeliner Jadi sekarang aku harus Connect bottom lashesnya Ke winged eyeliner aku Mata aku auto terlihat panjang banget gak sih I love how the brown eyeshadow Smudges out in a very feathery way Jadi dia tuh blendable banget Tuh bikin mata aku tuh lebih panjang Lebih besar Aku suka banget Pake warna brown ini Untuk bottom lash line Kayak sempurna banget Untuk semua makeup look Mau lebih glam Mau lebih natural Juga bagus Tapi bagian ini masih kosong Jadi aku akan pake peach ini Jadi ini peach menurut aku Lebih cocok untuk Skin tone yang lebih medium Ke medium tan Jadi dia itu lebih muted Gak seterang peach yang ini Kalo ini tuh pastel peach banget Kalo ini tuh peach yang agak lebih dewasa Dan sesuai dengan namanya Dia choco peach Aku pake kuas yang kecil Tepuknya akses Dan warna ini aku pakein Ke suruh bottom lash line juga Sebenernya aku pake kebanyakan Yang coklat sih disini It adds a little bit of a detail Warna peach ini tuh gak bikin Keliatan kayak mata kita tuh Lagi iritasi gitu lah Jadi dia itu Just a little bit of color Lalu paling penting Kita harus pake inner corners Aku akan pake yang warna juicy ini Jadi dia tuh kayak juicy peaches It's kind of like a champagne Pink undertone color And it's just so shimmery and beautiful Liat gak sih perbedaan mata ini sama ini Gila ya guys eyeshadow palette ini Aku gak ngerti lagi Semua warna tuh kepake banget guys Oke jadi untuk eyeshadow natural Sampai sini aja Sekarang aku akan pake mascara Dan juga false lashes Biar lebih cepet lagi And I'll be right back Tada! Setelah pake bulu mata Jadinya seperti ini Mohon maaf guys Yang tadinya mau natural makeup look Kok jadi lumayan soft glam juga ya Tapi oke Kita fokusnya ke eyeshadow aja Tuh Eyeshadownya tuh bener-bener Cantik banget sih menurut aku All the shimmers It really opens your eye up And I feel like this eyeshadow palette Is your perfect daily peach palette Apalagi during the mask season Dimana kita sering pake masker Kita ingin mata kita tuh terlihat lebih cetar Ya kan? Harga palette ini di Rp289.000 Available di website kita Dan juga di Shopee And also we do worldwide shipping From seconddaybeauty.com Buat kalian yang di Singapore dan Malaysia We actually are available on Shopee Singapore and Shopee Malaysia With free shipping Kalo misalnya yang di Amerika, Australia gitu-gitu Kita semua bisa shipping juga Tapi dari seconddaybeauty.com gitu guys Menurut aku sih palette ini lumayan affordable ya Untuk kualitasnya Karena kualitasnya itu setara palette di atas harga Rp500.000 Kualitas palette ini itu gak bisa dibandingin Sama palette yang misalnya Rp49.000 atau Rp99.000 Soalnya memang dia tuh high quality ya Dan kita emang sengaja memilih pricing yang Kita cuannya gak banyak Tapi yang penting semua orang bisa menikmati So that's our moral and our vision in secondday Luxury quality with accessible pricing Oke sekarang aku akan tunjukin bagaimana caranya kita bisa bikin look ini Lebih ke night time look yang lebih glam sedikit Tapi aku gak akan menghapus apapun Karena aku takut kalian bosen sama video ini Aku mau ceknya udah lama banget So let's go in with this brown color Dan aku akan bikin crease aku lebih gelap sedikit Lalu aku akan pake warna luscious It's this beautiful purple velvet metallic shade It's kind of wet Jadi kayak dia ada sedikit moisture-nya And I'm just gonna pop it right here Jujur aja Ini aku rada kayak ngasal aja gitu Tapi tetep cantik Lalu pake quest Then blend the sides out Into the brown shade Oke girls and boys This is the moment that you've all been waiting for Aku akan swatch semua warna dari sini Di lengan aku Skin tone aku itu sekitar NC25-nya MAC Jadi neutral Terus light to medium tone gini Oke jadi warna pertama adalah horizon Dia tuh warnanya hampir persis ke warna kulit aku Jadi kalo ini bisa kalian pake sebagai base Karena dia itu peachy cream color Yang keliatan kayak kertas gitu loh Tapi kertas yang lebih skin tone Jadi kalian bisa menutupi seluruh kelopak mata Jadi semua eyeshadow yang comes after itu Lebih pigmented keliatannya Namanya horizon karena dia terlihat adem Seperti garis di laut itu namanya horizon Which is biasanya warnanya kayak adem gitu Warna putih-putih Agak terang Lalu bikin hati berasa nyaman Jadi itulah kenapa aku menamain horizon Next we have flesh Ini sesuai dengan nama juga Dia itu seperti warna kulit juga Jadi coklat yang agak lebih warm tone Dia tuh ada undertone kuning camel tone gitu Jadi ini sempurna banget Untuk kalian jadi increase Lalu selanjutnya ada peach perfect Ini adalah primadona dari palette ini tentunya Kalo misalnya ngeliat palette ini Pasti mata kita tuh pertama tertuju ke warna ini Sesuai dengan nama dia itu True peach yang sempurna untuk semua skin tone Lalu selanjutnya kita ada choco peach Choco peach itu warnanya peach Tapi undertone-nya sedikit coklat Jadi ini itu peach yang cocok ke semua skin tone Karena dia lebih muted, lebih netral Dan lebih gak menyeramkan Untuk dipake di mata Soalnya aku takutnya gak semua orang bakal berani pake peach ini Walaupun aku tetep berasa ini peach bakalan cocok ke semua skin tone juga sih Cuman I wanted to put a safer peach Buat orang-orang yang mungkin masih belajar Untuk masuk ke dunia eyeshadow berwarna Jadi mungkin kalian boleh mulai dengan ini dulu Kalian udah berasa nyaman dulu Sama dunia peachy ini Baru kalian masuk ke warna ini Lalu selanjutnya kita ada in peach Which is that crease color that I also use today Cantik banget Pigmentasi gak usah diragukan lagi Ini matte semua Tapi sama sekali gak patchy Bateri banget Seperti terbuat dari mentega Aku pas swatch Kalian liat sendiri ya Aku pas swatch dia langsung Mengalir kayak air Selanjutnya kita ada sepia I'm not flipping you off I'm just about to swatch with my middle finger Sepia itu sesuai dengan namanya It's a true brown shade Dia tuh masih warna coklat yang warm tone Tapi lebih ke netral Karena ada undertone sedikit abu-abu Jadi ini bisa dipadukan dengan eyeshadow look Yang lebih warm atau yang lebih cool juga Dan cocok banget juga buat lower lash line Karena dia itu keliatan kayak mata kita punya shadow beneran Jadi bikin mata tuh keliatan gede gitu Kenapa namanya sepia? Karena jaman dulu filter yang sepia Coklat-coklat gitu tuh ngetrend banget Kalian inget gak sih? Nah aku terinspirasi dari filter-filter itu Dan sekarang pun color grading orang juga sukanya Coklat-coklat kayak gini kan Makanya aku milih namanya sepia Daripada cuma kayak brown Itu kan boring ya Selanjutnya we have suck me Coba kalian tebak Yang namain ini siapa? Ya pastinya aku lah ya Soalnya aku tuh suka nama-nama yang Agak sedikit nakal Sedikit naughty Dan kayak Apa ya? Bikin orang bertanya-tanya gitu Dan suck me itu maksudnya kayak Hisap buah peach Tapi bisa kalian Pake imajinasi kalian Kita suck me tuh suck apa? Gitu Jadi sedikit sexy And like Very Apa ya? Sexual innuendo I like those names Next we have hot Damn So this color Truly Is Hot Look at that color It's not a true red color Jadi aku tuh pilih Shimmer yang Lebih wearable sih Untuk Kaum Amatir makeup Yang belum berani pake Shimmer yang merah banget Jadi ini tuh lebih ke Copper red color Undertone-nya itu Sedikit Orange Jadi masih masuk Ke seluruh Tema peach kita Warna hot damn ini Cocok banget Untuk di tengah-tengah Kelopak mata disini Cantik banget Akan langsung stand out So pretty Selanjutnya Kita ada luscious Luscious itu Warna ungu Tapi dia tuh Ada shift Sedikit It kind of has A bluish Shift So once you put this All over your eyes Ini tuh terlihat Multi-dimensional banget Ini menurut aku Warna paling cocok Untuk pake Sendiri Jadi kalian tentunya Bisa pake Ama eyeshadow lain Cuman kalo misalnya Kalian lagi males Dan ingin terlihat Seperti kalian Lebih banyak effort Kalian pake Luscious ini And then we have Our last velvet Metallic shade Which is sunshine This one is Freaking insane Gila banget Ini warna emas Yang sedikit Champagne Jadi gak emas Kuning Ngedreng gitu Tapi dia tuh Sedikit lebih ke champagne Jadi lebih wearable Untuk sehari-hari Dan aku ada sedikit Pro tip For these Four velvet metallic Shimmers Mereka tuh Kalo misalnya Dipake sama jari Itu lebih ketara Dan juga kalo misalnya Jari kalian tuh Sedikit lebih basah Basahnya jangan terlalu banyak Nanti rusak Eyeshadownya Basahnya yang kayak Abis cuci tangan Terus udah di Towel dry gitu Nah kalian Masukin ke eyeshadow palette-nya Warnanya akan Lebih ketara lagi Karena kita tuh Formulate-nya Bisa dipake Kering dan juga Basah Dan sekarang Ini shade Yang formulanya Micro glitter Jadi ini tuh Agak lebih berbeda Dikit Di saat kalian swatch Kalian akan ngeliat Dia itu ada Partikel-partikel Glitter yang Kecil banget Dan ini tuh Cantik banget Dan ini menurut aku Juga warna yang Bisa dipake sendiri Last but not least We have a revolutionary Pressed glitter Jadi cuman ada Satu pressed glitter Dipelutin namanya Butterflies Kenapa namanya Butterflies Karena di saat Kalian ngeliat Glitternya tuh Kayak kupu-kupu Lagi terbang Di dalam matahari Cantik banget It's so ethereal And it kinda gives me Like a fantasy Feeling That's why I named it Butterflies This one You have to see up close Jadi caranya adalah Kalian swatchnya Pelan-pelan Tuh Dia keluarannya tuh Even gitu Biasanya yang Micro glitter gini tuh Kalo misalnya kalian swatch Dia tuh suka bolong-bolong Dan jadi patchy gitu Jadi ini tuh salah satu Shade tersulit Untuk kita formulate Karena aku tuh Revisi terus Revisi terus Karena pertama kali Dia tuh terlalu kering Dimana glitternya tuh Nggak stick ke kulit Gitu loh Dan aku nggak ingin Glitter tuh masuk ke Bola mata Karena bahaya juga Gitu loh Kalo misalnya ada Foreign objects Going into your eyeball Jadi buat butterflies ini It was very important For me to make A strong Glue Type of texture Jadi kayak Seperti udah pake Glitter glue Tapi Nggak terlalu Keras Sampai mata kita tuh Iritasi Jadi dia itu Tetep gampang Untuk dipake Di mata Kalo misalnya Aku mau pake Ketengah-tengah Kelompak mata Langsung di Dab sekali aja Atau dia langsung Keluar Lihat gak sih Langsung keliatan Kayak ada sesuatu Yang berbeda Gitu loh And this glitter Has a holographic effect Jadi Kalo kalian Gerakin kepala kalian Kalian bisa liat Dia itu warnanya Kayak agak Peach Kuning Jadi deh guys Day to night Makeup aku Bagaimana kalian Suka gak Mata aku jadi Keliatan hidup Dan juga Jauh lebih besar Dan panjang juga Eyeshadow really changes Your whole look Muka aku tuh Jadi lebih proportional Menurut aku Mata aku tuh Jadi lebih kayak Gede gitu Kalo misalnya Kalian belum pernah Pake eyeshadow pun Ini cocok untuk kamu Kalo misalnya Kalian pake eyeshadow Setiap hari Dan udah jadi Pro makeup wearer Ini juga cocok Untuk kamu Semoga kalian enjoy Insta peach palette Jangan lupa untuk Take second date beauty Terima kasih telah menonton Terima kasih.